oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di ruko 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 rumah oding bukan rumah toko kita lanjut di pengenalan untuk unity 3d nya kemarin anda sudah mengenal interface dari unity 3d sekarang kita langsung hands on ke hello world karena ini namanya bikin game atau bikin aplikasi menggunakan unity 3d tidak lepas dari coding oke get ready kita masuk ke unity oke saya sudah membuka unity hub kemudian di project 2019 ini ya saya tambahkan new 2019 saja namanya hello hello you see me you're looking for hello ini kemudian create udah masuk disini berikutnya kalau kita play testing aja ya udah gak ada apa-apa tampilannya adalah di kamera kita ke kamera oke terus saya ingatkan kembali bahwa ketika kita atau aplikasi gamenya ini jalan maka sudut pandang yang nampak di layar nanti adalah dari kamera ini sudut pandang kamera nah udah kita tambahkan aja objeknya ke dalam sini disini ada 3D object 3D object saya mau nambah cube lah biar agak lengkap gitu ya objeknya disini kan cuma lighting terus ini kamera kita tambahkan objek supaya agak seru dikit setelah kita rotate ya si ininya oke kita ini ada penyisaian sedikit ya kita putar dulu nah begini udah lah tutup eh udah balik ke sini interaksi dengan objek seperti biasa ya transformasi ya ini ada objek disini kita bisa pilih-pilih handle nya kita mode seleksi objeknya adalah ini move tool nah ini bisa minda-minda objek di sumbu yang kita pilih gitu ya kemudian ada rotate sama sama scale udah ini objeknya kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menampilkan sebuah hello disana maka yang harus kita lakukan adalah jadi sorry ya kita kembali kembali dulu kenapa kita nambahkan objek disini kita mau bikin sebuah interaksi sederhana dimana nanti ketika user klik usernya itu memilih kubus ini di klik maka nanti akan keluar print out di console print out di console disini hello world maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah pilih dulu si kubus kemudian kubusnya disini kita beralih ke sebelah kanan ke inspector inspector geser kesini di inspector sebentar ini ada add component supaya kita bisa menambahkan script ke dalam di aset kita beralih ke bawah project ini kita pilih aset kemudian create folder dulu folder namanya script udah mulai merapikan ya mengorganisasi aset script saya taruh sendiri untuk scene kan isinya sample scene ini sample scene kemudian script masih kosong kan nah baru disini di klik kanan di scriptnya kemudian create script nah ini si script kasih nama udah gak usah biarin aja namanya seperti itu kita udah punya newbehavior script dot cs ini ya nah double klik terus kita bisa hapus dulu nah seperti ini jadi basicnya scripting pada unity itu akan punya apa ya framework seperti ini punya kerangka seperti ini jadi ini adalah import ya import library dasarnya harus ada ini semua jangan dikhawatirkan untuk itu kemudian ini adalah public class yang harus dibikin namanya harus sama dengan nama file disini kemudian dia adalah ini apa turunan dari jadi script ini itu adalah turunan dari menu behavior maksudnya adalah dia inheritance dari kelas abstrak bukan abstrak kelas ya tapi parent kelas namanya menu behavior jadi di dalamnya itu nanti otomatis ada fungsi-fungsi dasar misalnya start untuk inisialisasi dan ada update untuk loop jadi kalau Anda mau membuat inisialisasi pada game langsung di start saja variabelnya diberi nilai awal itu disini sedangkan ketika update adalah berfungsi untuk fungsi loopnya kalau jadi sifatnya game aplikasi di Unity 3D ini itu kan scriptnya itu ada ada bagian fungsi update ini dia ngecek setiap frame itu ada perubahan gak ada sesuatu gak ada yang bisa di update gak nantinya update itu dipanggil setiap satu frame ketika game nya dijalankan ya apa frame rate tergantung frame rate nya ya kalau frame rate nya tinggi berarti cepat sekali ini update ini looping nya dipanggilnya nah begitu nah kita belum ke update dulu kita ke start aja kita ke start itu mau menampilkan sebuah itu hello world ya ke start dulu jadi ketika aplikasi jalan dia langsung hello world gitu ya nah di dalam fungsi start tambahkan debug log script ini ya debug log hello world atau sebutkan nama anda hello world my name is rich itu ya udah save kemudian beralih ke unity maka nanti unity akan update dia akan melakukan kompilasi ketika kita berpindah ke unity dia akan kompilasi akan mengecek dan akan memberitahu ketika ada kesalahan nah disini nanti ya ini saya klik dulu kemudian anda perhatikan ya script yang kita buat disini itu masih tidak berfungsi apa-apa tidak jalan karena dia masih tidak terhubung dengan gamenya nah karena kita ingin supaya script ini berjalan di game maka kita tempelkan aja di kubus ini ya caranya kita pilih kubusnya kemudian add component pilih scripts nah nanti otomatis script yang sudah pernah kita buat itu akan muncul disini di listnya script ini ini scripts nah new behavior script yang baru kita pikir ya kita klik kesana otomatis maka kubus ini sudah mengandung script new behavior script kita coba sekarang sebelum kita coba kita buka dulu konsolnya terus ini kita play nah ini dia hello world my name is harits berhasil kita hello world pertama oke nah tadi kan ketika kita script untuk hello world nya ada di start maka tampilan hello nya adalah sekali muncul ketika dia apa di inisialisasi ya nah bagaimana kalau misalnya ini saya ubah di backlog nya saya pindah saya cut saya taruh disini paste nah apa yang terjadi saya ganti aja lah gini ya save kemudian geser ke unity ini saya clear apa yang terjadi kita run nah ini lihat di bug nya jalan terus jalan terus gitu ya jadi itulah yang fungsi membedakan fungsi start dan update nah kemudian di unity kita bersihkan dulu ini unity kita memungkinkan untuk melakukan manipulasi variable ya secara visual disini script nya ini nah kita harus beralih ke script dulu disini kita bisa bikin sebuah variable public misalnya kita tambahkan dulu variable public atau attribute dari kelas new behavior script ini yang sifatnya public terus tipe datanya adalah string nama udah begini kita save tapi ini taruh disini ini saya pindah kesana selamat datang kemudian plus nama gitu kita save kemudian pindah ke unity lagi kita cek nah ini maka nanti akan muncul di bagian script nya itu akan muncul sebuah variable publik yang bisa kita mainkan isinya value dari variable nama ini misalnya reach are sheet maka yang terjadi adalah ini saya clear dulu ketika kita run keluar saya berhentikan saya ganti Michael misalnya saya run dia akan berubah lagi selamat datang Michael ya jadi itu adalah konsepnya pemrograman atau scripting di unity 3d yang pertama tadi ada dua fungsi yang paling sering akan kita pakai stradown update kemudian ada variable variable publik yang bisa kita manipulasi nilainya di unity secara langsung intinya dia harus bernilai atau apa sih jenis encapsulasinya adalah publik kalau private gak bisa nanti harus publik supaya kita bisa edit disini gitu itu adalah untuk hello world paling dasar di unity 3d thank you kemudian